Intro Balik manek menanggonek cafe romaton Nganyanyi sahur ambil guyon-guyon Gak cuma sekedar guyon wong Tetapi ternyata yunggo informasi penting Ini menarik yang gue sampaian untuk disimak Khususnya ambil guyon-goyon yang duit usaha Oleh cili, oleh menengah, oleh gede Janganin usaha itu pasti ada surat izin usaha Ini ngerti pak? Ya, gak izin usahanya Nah itu kebanyakan kan begini pak Orang kadang, kayak saya ini pak Mau ngurus apa surat izin usaha Waduh, ini jelas ada pajak ini Itu berpon pak, maksudnya pajak Jadi ini loh ya Enggak, enggak, enggak Pak Kampung, tahan, tahan Pak Alip, ke Poloni langsung aku ngurus Enggak, 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 enggak Orang Enggak, enggak, enggak Tadi ini usaha kuliner ini, pak Iya Yang wajib bayar pajak ini kan Yang tuku Iya, yang beli Iya Nah, kewajibannya yang dodol Ini menarik pajak sama Pembeli Pembeli Pembeli, pak Nah Jadi Aku mau kan Tahu tak singgung Ini kira-kira 10 ribu Maka sama yang aku menarik Aku 11 ribu Harga jualnya menjadi 11 ribu Harga jualnya menjadi 11 ribu Hanya 10 persen 10 persen Yang seribu itu adalah Yang seribu itu adalah pajak Itu loh Ya, itu Jadi Jadi kewajibannya yang Aku menarik Dan menyetornya dengan pemerintah Nah, pak Ini kan banyak anggapan bahwa Masyarakat seperti ini, pak Yang khususnya yang punya usaha Yang saya 5 ribu Tidak sepira payung Aku lihat Tidak Gitu Jadi 5 ribu 500 Meskipun 500-nya pajak Itu Apu tidak Merasa terbeban Ini peripun cara menjelaskan Kepada kami ini, pak Ini contoh Contoh ada Restoran yang Branding-branded Iya, iya Betul Larang-larang Kan otomatis Pajaknya larang Apa ya Terus sepi Mergo di Mergo ditarik pajak Kan itu tambah rame Iya, iya, iya Tapi intinya kan juga begini ya Ketika masyarakat menikmati sesuatu Di Tempat-tempat seperti ini Katakan sebut pariwisata Itu hiburan Dia juga harus memberikan Kontribusi Dia juga harus memberikan kontribusi Tapi Melayu ini Iya, saya akan menikmati Karena pajak itu Saya akan kepentingannya Mereka Otomatis Mereka Tekor ini kan Mereka berduit-duit Nah Duit pajak itu Ya tidak saya akan dinikmati oleh Satu orang saja Tapi Wabih Termasuk Mereka berduit Dalam bentuk subsidi Dalam bentuk Prasarana dan sebagainya Ini loh Jadi Ini Gampangnya Misalnya Mereka berduit-duit Ketika Sampai membeli suatu brand Yang jaringnya beliau tadi Ketika brand itu Semakin High Otomatis pajaknya juga tinggi Nah Untuk menikmati Itu tadi semua Itu ada pajaknya Pajaknya Selain beliau menanggungnya Awas Dewi Itu membalik Menanggungnya Konco-konco Itu dulu Raya ini Membutuhkan Tidak cuma Perlu Ijin usaha Perlu Npwp Dan sebagainya Ya Masuk Sampai tidak Duit cita-cita Jadi pengusaha Yang lebih gede Tidak 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 Nah Begitu Sampai Rp Gede Usaha Ini Kemudian Terus Butuh Permodalan Sekol Perbankan Dan sebagainya Mesti Yang ditanggungnya Legalitas Usahanya Sampai Tidak 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 Jadi Saya harus Ngelibang Saya tidak 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 Mesti Perbankan Tidak 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 Pak Tidak Kebetulan Kita live Juga ada Salam-salam Baik Tidak Tidak Masalah Perizinan Sekarang langsung Mumpung Ayo Cafe Ramadan Langsung ke polo Satu pintu Mau Aku tidak 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 Apalagi Satu pintu Tidak 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 Assalamualaikum Cak London Mbak Pia Pak Arief Wah Dan semua tim Cafe Ramadan Waalaikumsalam Saya Eswati dari Jenggawa Mau bertanya untuk Bapak Arief Jika kita melakukan permohonan izin secara online Masa tunggu validasinya butuh waktu berapa lama Apakah prosesnya bisa jauh lebih efisien Munggu Bapak Jadi ini Mas Iswandi Soko Jenggawa Tergantung ya Tergantung jenis usaha ini Pemerintah Aplikasi jenis OSS RBA OSS Online Single Submission Risk Based Approach OSS yang berbasis risiko Usaha yang berbasis risiko Ini risiko ini rendah Iku gak otomatis NIB nih Nomor induk berusaha nih Sampai leboknya nanggini Aplikasi OSS itu Otomatis Beliau kan tanya tadi Kapan berlaku efektif Betul Otomatis efektif Jadi guys gak perlu Gak perlu nang kantor PMP TSP mana Otomatis Otomatis berlaku Tapi ini usahanya Berisiko mulai Sedang Sedang Menengah Dan tinggi Maka dia harus Melanjutkan pada Komitmen Komitmen itu Berupa perizinan Yang rendah sampai tinggi Ini Konkretnya Seperti warung ini Masuk apa Masuk rendah Masuk rendah Masuk aku kadang-kadang Ada niatan Gondok D.E. Masuk rendah Kecuali Aku niwes jadi Restoran gede Nah itu Sudah naik Kepada resiko Menengah Menengah Jadi intinya Pemerintah membuat Seperti ini tuh Sebetulnya juga Mempermudah masyarakat Ada klasifikasi Tersendiri Nah bener Nah Aku niwes Resiko ni Meningkat dari resiko rendah Menjadi resiko Menengah Sedang dan tinggi Maka aku Tidak Klasifikasi Lebih lanjut Ya itu Perizinan Yang dikut Cukup Ini saya mentahkan Perizinannya apa Aku mau Cukup buka DPM PT.SB Jember Dotku Dot.id Yang dikutin Perizinannya apa Jenisnya apa Yang diperlukan apa Saya menisah Yang dikutin Buka Yang dikutin Yang dikutin Yang dikutin Unduh langsung Yang dikutin Langsung download Yang dikutin Jadi Kadang Ketika mengurus Usaha Aku mau Bingung Yang dikutin Corona Kok Apa yang kurang Balik Tapi Website Aku mau Sampai jelas Apa yang dibutuhkan Pak Arief Pak Kampung Ngapunton Ini ada Salam Salam lagi Nanti Assalamualaikum Cafe Ramadan Assalamualaikum Saya Siti Komariah Dari Sumber Sari Kepada Pak Arief Saya mau tanya Apa dinas PMPTSP Punya informasi Keunggulan Jember Yang bisa diakses Public Agar calon-calon Investor Bisa tahu Bisnis apa Yang punya peluang Bagus Untuk didirikan Di Jember Menarik 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 Website Aku mau Itu ada Peta Investasi Jember Peta Investasi Jember Ini diklik Itu ada Peta 31 Kecamatan Tinggal diklik Misalnya Sumber Sari Diklik Sumber Sari Menarik Peluang bisnisnya Peluang bisnisnya Apa Bisnisnya Ada apa Karing Goleh Apa Peluang Apa Apa Yang bisa Lengkap Karena Ini Saya Ini Dunia Ini Ini Lengkap Jakarta Usaha Jember Jember Usaha Gini Surabaya Ini Jember Gak Saya Sikup Cili Jember Kudus usahanya cember dan kudu diwak nah, itu tidak bisa saya nah, ini contohnya ooooh itu diklik salah satu coba diklik nah, saya sudah mati langsung ya peluang bisnis itu kecamatan Opom mati saya sudah mati iya 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 jadi ini memudahkan, misalkan kita mempunyai bisnis misalnya kita ingin mengusaha kecamatan Sumber Sari kita ingin mengusaha jamur misalkan oh ternyata jamur saya sudah mati apa sih kamu? apa sih? jamurin? iya 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 maksudnya tidak bisa maksudnya ini lebih memudahkan jadi misalkan kalau kita peta ini mau kalau kita klik itu mau, website itu mau kita bisa lebih mudah oh ternyata peluang yang bisa kita andalkan ini ada yang bisa kita andalkan kecamatan ini mati kita pakai jadi bisa menganalisi sendiri yaa terus peluang-peluang investasi di Jember ini bebas akses ya Pak Il jadi misalkan Jakarta yang mau jari-jari boleh pengen investasi di Jember ini bisa ya boleh karena apa? orang Jember itu buka hotel yang ini Malang boleh orang Jember itu buka restoran yang Surabaya boleh orang Jember itu buka toko Kelambi yang ini Jakarta ya boleh ya kok sebalik ini orang Jakarta, orang Malang, orang Surabaya boleh boleh buka kemudian izinnya sama ya Pak ya kemudian izinnya sama dan gratis 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 oke jadi ini banyak misalnya kan saya mau saya menawarkan dengan iming-iming bahwa saya mengurus perizinan dengan cara yang cepat instan apa yang dipercaya ya apa yang dipercaya ya tidak berbelit dan yang jelas itu kaku kemaslahatan warga Jember KB itu karena kantornya di Jember kantor DPM PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ooooh jadi cukup di kantor itu bisa mengurus sebuah orang maksudnya Pak? orang Jember itu dari Surabaya, dari Jakarta dari luar kota dari luar pulau dari luar provinsi ini Rp takun-takun investasi ya bisa di kantorku karena di kantorku ada bisnis launch-nya bisa ngobrol-ngobrol bisnis bisa dikawai takun-takun apa bisnis di samping saya menguruskan perizinan jadi ngambil keluar maksudnya jadi ini benar-benar informasi menarik wong macam benar Cafe Ramadan di kantor tapi tidak sekedar selalu ada informasi yang penting salah contohnya ini mau episode ini jadi saya sampai mempunyai usaha saya sampai usaha pasti akan berhasil besoknya tapi saya tidak menguruskan surat izin percuma menguruskan surat izin apa? ini mau caranya gampang saya ingin buka usaha ada yang ada Pak Kusari ada yang ada ini sumber baru saya ingin lho apa sih usaha yang mempunyai peluang untuk kita langsung klik iku mau langsung didudukkan ambil kantornya Pak Arief satu mana yang paling penting bahwa legalitas usaha ini kan menjamin warganya untuk bisa mendapat penghargaan dari pemerintah juga bahwa dia diakui usahanya legalitasnya itu juga mampu tadi mau ya Pak yang lagi ngurus pengen duit modal yang perbankan itu diakuni orang-orang itu itu ya Pak salah satunya juga kemarin ada masa pandemi yang bisa untuk bantuan kepada pemerintah pada saat mengatasi pandemiku ya harusnya usaha-usaha yang legal yang harus diizinkan oh iya 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 karena harus tercatat untuk pemerintah orang-orang juga apa tenaga kerjanya juga tercatat oh tenaga kerjanya piro nangkono ya dilindungi karena pemerintah karena apa tercatat tercatat karena pemerintah kan juga apa ya dua izin ya legal ini penting wong jadi misalnya kalau iya iya pandemi sering ngomong-ngomong aku nggak usah bantuan kepada pemerintah lo sampe nggak terdaftar begitu terdaftar otomatis pemerintah akan meng-cover dan melindungi sehingga hari ini beliau mau dilindungi wong nah masalah ngomong melindungi kan melindungi awal melindungi itu itu terlalu bahaya tapi melindungi juga apa sih rasanya hati itu sangat senang senang itu terlalu apa ada macam-macam salah si jini ini lho pakai lagu sampe ya wow